Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tip atau pengalaman bagaimana cara mengolah bahan bonsai yang tegak lurus. Agar batang yang lurus tidak percuang sia-sia dan kita bisa membentuknya menjadi sebuah bonsai. Baiklah teman-teman, ini salah satu bonsai yang awalnya tegak lurus ya, di bagian sini tumbuh lurus dan saya sudah potong dan tumbuh di bagian sini ya. Nah, ini bonsai kimang. Nah, dari terusan ini nanti kita bikin liukkan ke atas dan ini sebagai tangan pertamanya. Nanti di sini kita olah sebagai terusannya. Nah, namun sebelum kita memotong di bagian sini, biar tidak terbuang sia-sia, saya punya triknya biar kita bisa manfaatkan lagi ya batang yang awalnya tumbuh di sini ya. Nah, biar tidak terbuang sia-sia, lebih baik kita manfaatkan, kita olah sebelum kita melakukan pemotongan di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya akan jelaskan, ini adalah pohon luar ya, yang lurus atau tidak lurus, tinggi sekali saya, ini dapat dulu sangat kecil ya. Mungkin sebatang rokok saya dapat dulu, mungkin lebih kecil. Saya tanam dan ini sudah cukup besar, saya masih lulus, namun ini pertumbuhannya sangat lurus ya. Bisa dilihat ya, seperti ini. Lurus sampai ke atas, ke ujung-ujungnya. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengolah bonsai luar ini, supaya bisa bermanfaat yang lurus ini. Jangan asal dibuang. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Bisa dilihat, ini di bagian bonggol, lakar. Saya sudah melakukan program ya. Saya sudah melakukan program. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Saya cangkok. Nah, kenapa saya cangkok yang batang yang kecil seperti ini? Karena Saya ingin memantaatkan batang tadi yang saya bilang tadi, yang lurus itu. Sebelum saya melakukan pemotongan di bagian sini ya. Seperti yang tumbuh tunas, saya potong berharap biar tumbuh tunas. Namun sebelum itu, saya potong. Sebelum saya potong maksudnya, saya cangkok di bagian sini. Biar ini, batang yang di atasnya ini bermanfaat. Biar tidak terbuang sia-sia. Saya cangkok. Nanti sekitar umur 2 minggu. Biar tumbuh dulu tunas-tunas akarnya. Seperti yang agak putih-putih, saya akan potong di sini. Saya akan potong. Nanti setelah itu saya akan program. Nah, untuk pencangkauannya juga perlu diperhatikan, teman-teman. Kita bikin biar bagian sini itu kembung seperti ini ya. Kembung jangan tipis sekali. Kembung dan juga pendek ya, teman-teman. Pendek ini. Kenapa? Supaya nanti akar yang tumbuh itu ke samping sini ya. Biar tidak melingkar-lingkar. Kalau kita tipis sekali medianya. Kita cangkoknya. Nanti akarnya mutar-mutar di sini. Kalau di sini, dia akan lurus. Akan lurus ke samping, nyebar. Nah, pas nyebar, kita pasti kelihatan di bagian sininya. Baru kita potong di sini. Nanti kita bisa lanjutkan program terusan yang ini. Dan setelah itu, ini kita potong. Nanti dia akan tumbuh tunas baru. Tunas baru itulah kita akan bentuk lagi, teman-teman. Itulah cara saya memanfaatkan batang yang lurus. Biar tidak terbuang sia-sia, teman-teman. Oke, kembali lagi ke sini ya. Ini juga awalnya saya proses seperti itu ya. Saya potong. Sebelum saya potong, ini saya cangkok. Saya cangkok. Setelah akarnya mulai tumbuh. Saya tanam di tempat lain. Baru saya potong ini. Potongannya ini, teman-teman. Ini ya. Ini ya, ini awalnya masih panjang. Daripada terbuang sia-sia, lebih baik saya cangkok dan tanam. Nanti ini saya bentuk. Saya akan potong di sini berharap tumbuh tunas lagi. Namun sebelum saya potong ini, saya cangkok lagi ya. Saya ulangi teknik yang seperti tadi itu, teman-teman. Nah, semoga teman-teman mengerti ya. Teknik dari saya memanfaatkan batang yang lurus ya. Baiklah, teman-teman. Semoga video tadi bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang punya bahan lurus. Bagaimana cara memanfaatkannya biar tidak terbuang sia-sia ya. Baiklah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi. Salam bonsai.